Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putri Reza, selamat datang di Project Review. Apa kabar? Semoga semuanya masih baik-baik aja di New Normal ini. Jadi, WWDC atau WWDC-nya Apple baru aja selesai dan seperti yang sudah dinantikan ya, pengumuman-pengumuman besar untuk software dan juga developer aplikasi dan segala macam yang muncul di sini. Dan kalau saya bisa bilang ya, acara ini tuh awalnya dimulai dengan agak meh, kayak ya elah gini doang, tapi ditutup dengan sangat luar biasa. Menurut saya bomnya bener-bener terakhir keren banget menutupnya. Tapi saya akan coba run through sedikit, saya akan merangkum apa saja yang tadi diomongin di WWDC. Saya nggak berjanji ini yang paling lengkap, tapi saya akan mencoba yang menurut saya penting-penting aja dari pengumuman, mulai dari ada iOS, ada iPadOS, dan tentu saja ada macOS yang saya nggak punya di sini. Oke, untuk yang pertama mulai dulu dari iOS, karena ini yang paling banyak ditunggu oleh banyak orang. Sebelum acara, rumornya katanya iOS 14 ini bakal berubah nama jadi iPhone OS, tapi ternyata tidak terbukti dan namanya masih iOS 14. Fitur-fitur barunya apa? Saya yakin nih yang user Android bakal puas banget kalau mau ngecengin iPhone, karena ini adalah momen yang sangat tepat, jadi salah satu fitur yang diomongin saat launching tadi, iOS 14 itu adalah berpusat pada homescreen dengan yang namanya App Library. Jadi, iOS itu kan selama ini app-nya di homescreen ini numpuk begini ya, jadi 1, 2, 3, banyak halaman dari aplikasi kalau nggak di-folderin. Dan di iOS 14 nanti ada yang namanya App Library, jadi di mana halaman terakhir dari tempat aplikasi ini akan berubah menjadi suatu tumpukan folder yang merupakan kategori-kategori aplikasi yang otomatis dibuat oleh iOS. Jadi, user bisa menghilangkan beberapa halaman di depannya, misalnya halaman ketiga, empat, lima itu bisa di-hidden, dan sebagai gantinya di halaman terakhir yang isinya App Library. Kalau ngeliat, oke lah ini bagus, rapi, segala macam, tapi sulit sekali untuk tidak mengingat dengan App Drawer yang selama ini ada di Android. Jadi ya, fungsinya mirip-mirip untuk nyimpen aplikasi yang tidak kita inginkan tampil di halaman muka. Jadi ya, mirip lah ya, kayak Android. Habis itu, yang kedua adalah soal widget. Ya, kalau you start Android, pasti udah akrab banget dengan widget, dan iOS pun sebenarnya udah punya widget dari tahun lalu, dan widget iPhone itu kan selama ini ada di paling kiri, dan di iOS 14, nanti tampilannya bakal dimodif. Lebih cantik sebenarnya, lebih cakep. Tapi sekarang, nggak cuma itu aja, bisa di-resize. Jadi, bisa diatur ukurannya, bisa digeser-geser sesuai kebutuhan, dan nggak cuma ada di layar paling kiri, nanti bisa dipindah ke home screen, bisa dipin, bisa digeser-geser, segala macam, dan sekali lagi, mengingatkan dengan Android. Terus, yang ketiga, ada juga picture-in-picture. Oke, picture-in-picture ini menarik. Udah ada sebelumnya di iPad, tapi, sekali lagi, ini bukan hal baru untuk user Android ya, tapi akhirnya ada di iOS, dan saya sih oke-oke aja. Nggak masalah. Habis itu, apalagi yang baru di iOS 14, itu ada Siri, yang katanya akan lebih baik lagi, dengan tampilan user interface yang lebih modern, nantinya bakal saya coba kalau udah public betanya muncul. Terus, ada juga Apple Maps tadi diomongin dengan Maps baru untuk Inggris, terus Irlandian dan Kanada, jadi untuk Indonesia ya, memang tidak relevan ya. Jadi, dulu orang Indonesia masih lebih banyak pakai Google Maps. Jadi, kayaknya soal Apple Maps bisa saya skip. Dan terakhir tadi yang diomongin soal iOS itu adalah aplikasi Translate ini menarik. Sebenarnya sederhana ya, aplikasi untuk penerjemah, tapi di sini mereka bisa live translation untuk kalimat segala macam. Akan berguna sekali bagi mereka yang membutuhkan terjemahan langsung, misal saat lagi traveling dan segala macamnya. Walaupun ini bukan fitur yang benar-benar baru di dunia ini, tapi sekali lagi adalah tambahan yang menarik sekali, dan bagus dimiliki untuk iPhone kita. Dan yang terakhir, masih soal iOS 14, adalah untuk App Store, ada fitur baru yang namanya App Clip. Jadi, ini menarik sekali kalau sudah bisa dipakai, tapi kayaknya di Indonesia masih jauh ya, karena butuh Apple Pay. Jadi, misalnya gini, kita butuh aplikasi pembayaran atau sesuatu yang tidak terinstall di iPhone. Misalnya, lagi ke warna green nih, atau di mana gitu, kita butuh bayar kopi, tapi kita nggak punya aplikasi ya, jadi kita tinggal scan NFC, dan nanti iOS 14 akan memunculkan rekomendasi atau aplikasi yang dibutuhkan. Dia akan pop up, kita bisa sign in, lewat sign in with Apple, jadi nggak perlu bikin akun. Bayar pun bisa lewat Apple Pay, jadi lebih cepat tanpa kita harus install aplikasi sendiri. Dan kalau emang butuh, dan kita suka misalnya dengan aplikasi, itu bisa kita download full version. Ini menarik sekali, dia akan sangat berguna, seandainya bisa dipakai, tapi sekali lagi di Indonesia, implementasi masih jauh ya, jadi ya masih cuma bisa dilihat aja. Dan yang pasti ya ditunggu-tunggu, iPhone berapa aja yang mendukung update ke iOS 14, ini dia daftarnya, dan yang paling bontot itu adalah iPhone 6s. Jadi bagi mereka yang sekarang masih menggunakan iPhone 6s, ya kamu masih bisa menggunakan iOS 14, sedangkan yang terakhirnya pakai iPhone 6, ya mohon maaf, iOS 13 adalah yang terakhir yang bisa kamu dapatkan. Sekarang lanjut ke yang kedua, ada iPadOS. Saya jujur sebagai pengguna iPad, tidak terlalu excited ya, dengan update yang diberikan di iPadOS 14, karena ya nggak segitu signifikannya. Sama halnya, seperti iPhone, iPadOS nanti juga bisa ngutak-ngatik widget, jadi bisa di-resize, bisa dipindah-pindah, segala macem. Pokoknya, ya yang bisa kamu lakukan di iPhone, itu bisa juga dilakukan di iPadOS. Tapi yang bener-bener kayaknya baru, itu ada sidebar, jadi ada pengkategorian khusus, misalnya di album foto, di notes, di file application, segala macem. Itu ada sidebar di samping, untuk pengkategorian, mestinya sih bisa lebih rapi, tapi nggak tahu bagaimana nanti, implementasinya saat dipakai. Abis itu, tadi ada juga yang baru, berupa notifikasi telepon, yang lebih minimal. Ini saya seneng banget. Dan nggak cuma untuk iPadOS, tapi iOS juga bisa. Jadi buat kamu yang pakai iPhone, pasti sadar, kalau kita lagi melakukan aktivitas, misalnya lagi main game, terus telepon masuk, itu notifikasi teleponnya langsung ngeblok satu layar. Tek, langsung ketutup, aplikasi yang kita lagi akses itu ketutup, sama telepon masuk. Nah sekarang di iPadOS 14, dan juga iOS 14, nanti notifikasinya minimal sekali, cuma ada di atas, ini sebenarnya bukan hal baru ya. Tapi saya seneng, akhirnya ada di iPad, dan juga iPhone, sehingga kalau kita misalnya lagi main game, itu tidak terganggu dengan telepon yang masuk. Jujur saya sering banget, misalnya lagi push rank gitu ya, pakai iPhone, tiba-tiba lagi serius, ada telepon masuk, ketutuplah itu aplikasi. Kesel banget, tapi akhirnya sekarang, bisa diminimalisirlah, hal-hal kurang menyenangkan, akibat telepon masuk. Terus, kalau ngomongin iPad, pasti ada Apple Pencil, dan di iPadOS yang baru ini, ada yang namanya Scribble, kata Apple. Jadi, yang baru ini menarik sekali, karena setiap tulisan tangan, itu bisa dikonversi digital, langsung di mana aja. Jadi, misalnya kamu lagi nulis di kolom search, di notes, segala macam, itu bisa langsung dikonversi, menjadi tulisan digital, dengan sangat cepat, menarik sekali. Selain itu, ada juga smart shape, jadi misalnya kita lagi taking notes, lagi nyata, terus bisa lebih kini lingkaran, bikin garis, segala macam, itu bisa otomatis, jadi bentuknya rapi, habis itu misalnya punya text, atau segala macam, pengen ganti warna, segala macamnya itu, bisa juga dilakukan setelah mengambil notes, dan yang terakhir, ini menarik sekali, kita bisa copy-paste tulisan tangan, jadi misalnya kita habis nulis notes gitu, pakai Apple Pencil, itu bisa di-block, bisa di-copy dan paste ke digital, itu menarik sekali, dan kayaknya bakal lebih berguna pada banyak kesempatan. Ya, kayaknya itu aja, untuk iPadOS, nggak banyak kan, jadi ya saya cukup kecewa sebenarnya, tapi ya sudah lah, karena paling tidak, yang basic-basicnya dari iPadOS, masih oke, dan ya sayang sekali sih, sebenarnya tidak ada peningkatan, yang berarti ya, iPadOS 14. Oh ya, satu lagi, ini tadi ada di presentasi Apple, ada di slider, tapi nggak diomongin, yaitu sekarang user, bisa nge-set app third party, sebagai default apps, baik untuk browser, maupun email, atau mailing apps. jadi buat mereka, yang tidak ingin menggunakan Safari, sebagai default browser, atau nggak pingin pakai mailnya Apple, untuk kirim-kirim email, mungkin pinginnya pakai Gmail, atau mungkin mau pakai Spark, dan segala macamnya, sekarang bisa di-set, baik itu di iPadOS, maupun iOS 14. Menarik sekali, dan saya suka dengan, tambahan yang baru ini. Dan untuk iPad apa saja, yang bisa mendukung, ke iOS 14, ini dia daftarnya, dan bisa kamu lihat sendiri, apakah iPad yang kamu miliki, masih bisa mendapatkan, iPadOS terbaru atau tidak, ya silahkan lihat aja, di daftarnya sekarang. Dan yang terakhir, ini menurut saya, yang paling keren, dari presentasi Apple, di WWDC tahun ini, adalah untuk, Mac OS. Mac OS yang baru, itu namanya Big Sur, nanti di situ, ada tampilan yang lebih baru, ada control center juga, tapi bukan itu, yang paling keren dari, Mac OS, tapi adalah, selanjutnya, yaitu Apple, ngomongin, yang namanya, Apple Silicon. Ini adalah, cara Apple, untuk lepas, dari Intel, jadi selama ini kan, Macbook Pro, iMac segala macam, itu menggunakan, chipsetnya Intel, dan Apple di sini, katanya, sudah akan memulai, program transisi, untuk menggunakan, chipnya sendiri. Wow, menarik sekali, dan kabarnya, di akhir tahun ini, akan ada, dua perangkat, yang menggunakan, Apple Silicon. Menarik sekali, karena tadi juga, ditunjukin, sama Apple, pas presentasi, Craig, itu dia, ngejalanin Mac, dengan, A12Z, chipset, yang dipakai, pada, iPad Pro, terbaru, dan, pas demo tadi, bisa, edit video, 4K, dikasih, efek, color, dan segala macam, lancar banget, terus, animasinya juga, smooth, dan segala macam, nya pokoknya, keren banget, namun, di luar itu, saya, excited banget, dengan Apple Silicon, ini menarik sekali, karena, Apple, selama ini, chipsetnya terkenal, powerful, A12Z, ini yang ada di, iPad Pro terbaru, ini kenceng banget, sebenarnya, dan, Apple mau bikin, chipset sendiri, untuk ekosistemnya, wow, ini adalah, satu hal yang sangat layak ditunggu, bagaimana, eksekusinya, karena, menurut saya, bakal keren sekali, untuk menghadirkan kompetisi, bakal seru banget ya, nanti di masa berdepannya, jadi, kita gak cuman, main Intel sama AMD, ada Apple, dengan Apple Silicon, ya, jadi, kayaknya, segitu aja, yang bisa saya update, dari, WWDC-nya, Apple, semoga, informasi yang saya rangkum, tadi, cukup lah ya, walaupun, saya yakin, juga, tidak, yang paling lengkap, jadi, silahkan, baca-baca lagi, kalau ngerasa ada kurang, dan, buat kamu yang menggunakan, ekosistem Apple, kasih tau saya, kamu happy tidak, dengan update yang baru ini, baik itu mungkin, di iOS, di iPadOS, atau, yang lainnya, tuliskan aja, pada kolom, komentar di bawah, sekian dulu, untuk video kali ini, terima kasih banyak, udah nonton, sampai habis, video yang panjang ini, dan nanti, sampai ketemu lagi, saya tentunya, bakal nyobain, putra saya pamit, sampai ketemu lagi, di video berikutnya, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day,